Sementara itu, Saudara, polisi bagi-bagi kartu perdana untuk siswa SMP Negeri 4 Bojong, Kabupaten, Pekalongan, Jawa Tengah yang kesulitan kuota. Angkota Satlantas Polres Pekalongan membantu dan peduli siswa di masa pandemi COVID-19 agar tetap bisa belajar jarak jauh atau daring. Pelajaran daring atau belajar jarak jauh membuat para siswa kesulitan. Siswa pun harus selalu punya paket data internet agar bisa tetap belajar daring. Sebagai bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan, Satlantas Polres Pekalongan turut membantu para siswa yang kesulitan kuota ini. Aparat penegak hukum ini membawa ratusan kartu perdana untuk dibagikan gratis ke siswa tidak mampu di SMP Negeri 4 Bojong, Pekalongan. Kasat Lantas Polres Pekalongan AKP Pipit Witya Ningsih menyebutkan pemberian bantuan kuota internet ini bentuk kepedulian terhadap dunia pendidikan. Hal ini agar siswa tetap bisa mengikuti pelajaran sekolah. Kasat Lantas Polres Pekalongan peduli pendidikan. Memberikan apa? Kita di sini bagi-bagi kuota untuk para siswa yang kurang mampu. Kenapa melakukan ini? Karena di masa pandemi ini sekolah-sekolahan libur dan mereka dituntut untuk sekolah berbasis daring. Jadi kita memberikan kuota supaya mereka bisa belajar. Disebutkan saat ini pihaknya memberikan bantuan paket perdana untuk 30 siswa tidak mampu. Paket data internet diharapkan bisa bermanfaat dan menunjang kegiatan belajar mengajar saat pandemi COVID-19. Kepala Sekolah SMP Negeri Empat Bojong, Noriko Chandra Khairani menyebutkan ada sekitar 100 siswa yang kesulitan daring atau belajar jarak jauh. Kesulitan terutama masalah tidak punya kuota internet dan tidak punya handphone Android atau gawe pintar. Yang kesulitan berapa siswa, Bu? Atau separuh? Ya, kalau separuh sih nggak ada sih. Sekitar 100 siswa lah. Yang kesulitan 100 siswa ya? Iya, sekitar 100 siswa. Itu faktornya nggak ada kuota atau nggak punya gawe, Bu? Dua-duanya. Jadi ada yang memang betul-betul tidak mempunyai HP, gawenya nggak ada. Ada yang memang kesulitan pemulihan. Ada pun yang menentukan siswa mana yang berhak mendapatkan bantuan kuota paket internet ditentukan oleh pihak sekolah. Adi Himawan, Kompas TV, Pekalungan, Jawa Tengah.